Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kali ini saya akan berbagi pengalaman atau tutorial cara menangani salon polytron berdenyut atau berdecit, tegangan tidak normal ya Jadi ketika dinyalakan ada suara cuitan atau suara berderik pada regulator atau for supply salon polytron Yang disebabkan awal dari penyebab tersebut yaitu shotnya TR-TR-TIP-41-42 pada salon polytron tersebut Nah, di depan saya ini ya, unitnya ya teman-teman Unit salon polytron tersebut, disini sudah saya protonin semua untuk TR-TR finalnya dan TR-TR drivernya Dikarenakan semua TR tersebut shot sehingga lari ke for supply sehingga menjadi berdenyut tegangan tersebut Tidak ada kita ukur, hanya terukur sekitar 10V ya teman-teman Sedangkan disini standarnya untuk salon polytron ini sekitar 25-30V Nah, jadi langsung saja ya, disini bisa kita tes Disini saya menggunakan skala 50V saya Dan disini juga kita bisa nanti kita coba tegangannya teman-teman ya Coba diperhatikan Simak bareng-bareng teman-teman, kira-kira lagi Buat senior, habikan saja, ini khususnya buat pemula Lalu saja kita coba untuk kita ukur untuk tegangan yang tadi sudah saya sebutkan Itu untuk tegangan tidak mencapai 25-30V Hanya terukur kurang lebih 10-15V Jadi disini purpul warna hitam saya tempelkan di ground elko Dan sedangkan purpul warna merah saya tempelkan di pesnya seperti ini teman-teman Coba perhatikan temannya, kita nyalakan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini yang sudah dinyalakan Saya tempel saja disini Sudah, ini Belum terut Sebentar teman Oh, saudaran atas lepas ya Jadi saya saudara dulu Disini ternyata lepas Jadi tidak terhubung ya Ini saya saudara dulu Oke, nah Sekarang kita coba lagi Kita coba lagi untuk Tegangan seperti apa tadi Kita perhatikan lagi Coba perhatikan untuk avameter saya Nah, teman-teman Hanya terukur sekitar 5V Sedangkan itu 5V saja Berdunyut ya Kita menggunakan mount tahan kiri Saya menggunakan skala 50 Hanya terukur di 5V Coba kita pindah ke skala 10 Terukur hanya 20 ya Beli sekalang lebih 10V Seperti ini pergerakannya Jadi berdunyut ya Jadi sedangkan untuk Ini sedangkan yang kita tes tadi Plusnya teman-teman ya Nih, plusnya Seperti ini Dan kita tesnya untuk minnya Seperti ini juga Nah, berdunyut juga teman-teman ya Oke Nah, disini Penyebabnya awal Setelah kita bongkar Kita open Untuk TR-TR-TIP41-42-nya Ternyata tegangannya Tidak normal Hanya berdunyut Jadi disini PR yang pertama Sebelum kita mengganti TR-TR-TIP41-42-nya Nah, disini bisa kita lihat teman-teman ya Jadi disini terdapat dari TR-FET-nya Yang menggunakan 7N65C Dan optocoper Nah, ini 817 Dan juga disini ada TL-431 Jadi untuk TL-341 Tidak bisa diukur ya Kalau Menggunakan alfameter Karena dia jenis IC Sedangkan untuk TL Maaf, untuk optocoper Bisa diukur teman-teman Dan untuk FET-nya juga diukur Jadi untuk sementara FET-nya kita abaikan saja dulu Kita berlari Menuju Optocoper dan TL Jadi disini Yang mudah saja Kita langsung Kita ganti Kita ganti saja Untuk TL-431-nya 431 disini terletak pada Nomor Serinya Bentar 431 terletak serinya disini IC IC Yang untuk Yang untuk Lain-lain Coba teman Ganti dulu Untuk TL-431 Karena disitu Bisa kita lihat Tegangan itu Hampir drop ya Jadi drop berdenyut Bisa disebutkan oleh Shot-nya TL-431 Nah bisa shot-nya 431 Nah bisa shot-nya 431 Karena disebabkan oleh shot-nya lagi Dari TR-TR TR final Pada TP-4142 Jadi disini Sebelum kita menangani Untuk sini Kita tangani dulu Untuk tegangan Teman-teman Jadi disini Video ini Saya menerangkan Semua kerusakan Pada tegangan Yang berdenyut Dan berdering Jadi langsung saja Kita bongkar Untuk TL-431 Akan saya cabut Dan saya Kita akan Kita ganti Setelah kita ganti Kita tes lagi ya Disini Disini tidak saya Skip Tidak saya pause Agar benar-benar Rail ya teman-teman Nah ini Ini TL-431 Ya Seperti ini Ya Coba saya Berdekat ya Ini TL-431 Kaki tiga Ya Saya taruh Dan saya Coba Saya bersihkan dulu Untuk lubangnya Jadi Sekali lagi Pada teman-teman Terima kasih banyak ya Yang Sudah bergabung Atau lagi bergabung Memberikan Supportnya Disini TL-431 Yang baru ya Ini teman-teman Saya pasang Sekali lagi Nah ini teman-teman Saya pasang disini Ya TL-431 Saya pasang disini Dan kita Coder Jadi Jadi Video-video saya Sudah Saya banyak Share ya teman-teman Tentang Menangani Salon politron Yang sering mati Untuk tegangan Atau TIP-41 Yang sering Short Disini Sudah banyak Video-video Yang saya Sudah saya share Oke Ini teman-teman Sudah saya pasang TL-431 Sekarang kita Kita coba Ulang lagi Kita tes Saya menggunakan Sekarang 50 lagi Teman-teman Oke Kita nyalakan Teman-teman Kita tes lagi Untuk tegangan Disini Saya Masih Ya Ini ya Coba Perhatikan Bismillahirrahmanirrahim Nah teman-teman Sudah terukur naik ya Walaupun pertama Hanya berdujut Tapi ini langsung naik ya Disini terukur 28V ya Hampir Ya taruh 30V teman-teman Nah ini Disini Tadi kan Cuman terukur 5-10V Sekarang sudah naik tuh teman-teman Lihat tuh Nah Tidak berdujut lagi Dan disini Untuk main juga Sudah terukur Sama ya Nah Oke Jadi Kurang lebih seperti itu teman-teman Jadi sebelum Kita untuk mengganti yang lain-lain Kita cek dulu untuk tegangan Dan setelah tegangan itu normal ya Tidak bias Jadi Bisa kita tangani Untuk TTR finalnya Jadi sekali lagi Disini penyebab dari Denyutnya Berdenyut Tegangan Yaitu disebabkan oleh TL431 yang Short ya Ya Pertama Shortnya bisa TL431 Disebabkan oleh TTR final TIP4142 yang Short Jadi Strum tegangan Atau mengulang ya Mengibatkan TL tersebut Bisa menjadi mati Jadi kurang lebih Seperti itu Apabila dalam penyampaian Dan video kurang pas Saya mohon maaf Dan saya akhiri Wa biletafiq Wa libilyah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton